Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu obis, salam cedar dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia, ingat senapan angin ingat CVA Sodor, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor oke teman-teman, di video kali ini teman-teman kita bahas tentang unit senapan angin bocah predator kembali tapi ini predator yang menggunakan popor lipat jadi ini rekomendasi buat teman-teman yang punya dana 4 jutaan pengen unit senapan angin bocah predator yang udah pakai popor lipat, nah ini ada 3 unit senapan angin yang kita rekomendasikan, yang pertama ini adalah unit senapan angin bocah predator lok aja ya yang kedua ada predator Arjuna, yang ketiga ini ada predator Rinjeni ya teman-teman mantep banget ketiga unit ini tenang saja untuk akurasinya kualitas bahannya, pembuatannya ini sudah sangat ya tergantung tergolong istimewa ya teman-teman, istimewanya itu bagian mana ya teman-teman nanti kita bahas satu persatu tentang spek dari ketiga unit ini ya teman-teman sebelum kita bahas tentang ketiga spek dari ketiga unit ini jangan lupa di klik tombol haskrab dan klik tombol loncengnya dan juga komen yang buat komen terbaikmu ya teman-teman, kemarin yang udah mendapatkan giveaway kita ucapkan terima kasih dan juga selamat anda mendapatkan giveaway ya teman-teman sekarang kita undi giveaway-nya ya besok ya teman-teman kalau sekarang tidak ada undian besok baru kita undi lagi oke, seperti itu semoga anda beruntung yang belum mendapatkan giveaway tetap semat komennya ya teman-teman tenang saja hadiannya masih ada banyak oke, seperti itu langsung saja kita simak videonya tentang spek-spek dari ketiga unit ini langsung saja kita simak videonya berikut ini check it out oke, teman-teman yang pertama yaitu adalah unit senapan angin bocah predator loka jaya ya teman-teman unit senapan angin bocah predator loka jaya ini pastinya kalian juga udah mengenal unit ini memang unit ini baru-baru aja di save as order ya teman-teman belum terlalu lama ini ya baru rilis ya sekitar 3-4 bulanan lah ya teman-teman nah untuk unit senapan angin bocah predator loka jaya yang bikin spesial tidak hanya popernya menggunakan popernya tapi ini dia menggunakan larasnya menggunakan laras polimek mantep sekali ya teman-teman jadi ini dia menggunakan laras polimek panjang laras kurang lebih 60 cm jarak ideal bisa 70-80 meter lebih tergantung skill anda semuanya ya teman-teman nah untuk peluru yang cocok laras polimeknya ini dia menggunakan peluru hercules yang beratnya 13,6 green jadi ini cocok sekali buat big game buat small game pun juga cocok sekali ya teman-teman peluru hercules kalau buat berburu big game nah itu daya robeknya itu lumayan besar meskipun dia menggunakan kali ber 4,5 mm tapi kalau kena area fatal pasti akan tumbang juga ya teman-teman nah itu enaknya pakai peluru hercules oke seperti itu ya teman-teman nah untuk perawatan laras ya teman-teman seperti biasa yang paling penting jangan digontak-ganti untuk peluru tesnya kalau udah cocoknya pakai hercules ya pakai hercules terus jangan digontak-ganti pakai peluru peluru lainnya kalau larasnya kotor ya teman-teman habis menipak biasanya ada bekas-bekas peluru ya kecil-kecil ya teman-teman di dalam nah pasti tertinggal untuk cara bersihinnya ya teman-teman kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan sini kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman biar alur yang ada di dalam itu biar bersih ya teman-teman bekas-bekas peluru itu biar bisa keluar oke seperti itu ya teman-teman mantep banget nah untuk perawatan luar larasnya ini udah ada pelindung serobungnya jadi aman kalau terkena air hujan dia gak sampai ke dalam jadi untuk keluar larasnya ini pun juga sangat-sangat aman sekali soalnya udah dilindungi dengan serobong ya ini serobongnya pakai serobong OD20 oke mantep banget seperti itu ya teman-teman nah untuk tabungnya teman-teman untuk tabungnya ini dia udah menggunakan tabung bocap tabung 500 cc kapasitas sampan anginnya ini ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman nah ini untuk tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas sampan anginnya 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya kalau 100 kali lebih ya buat setelan jarak-jarak 10-15 meteran saja ya teman-teman kalau pengen jarak jauh ya memang powernya harus ditambahkan seperti itu ya teman-teman kalau pengen jarak jauh jarak 50 meter lebih ya memang beda setelan powernya nanti kalau nyetel setelan power ya teman-teman nah itu sambil dirasakan sambil nyetel teleskopnya nanti kalian terasa soalnya beda orang beda juga untuk setelannya seperti itu ya teman-teman nah untuk perawatan tabungnya teman-teman perawatan tabung yang penting kalian ngisinya di amannya saja di 2700-2800 PSI ya teman-teman jangan sampai berlebihan kalau berlebihan kasihan seal yang ada di dalam sini ya teman-teman soalnya nahan angin ini dari seal seal banyak dari karet ada masanya kalau dia kelebihan muatan ya teman-teman nah itu akan terjadi robek ya teman-teman nah itu mengakibatkan kebocoran seperti itu dan pada habis waktu menembak ya teman-teman jangan sampai angin itu dihabiskan jangan sampai nol minimal disisakan ya lebih amannya ini ada di 1500 PSI ya teman-teman jadi di amannya saja di 1500 PSI habis menembak kalau kalian sampai nol nanti kalian isinya harus menggunakan tekanan angin yang tinggi ya teman-teman pakai tabu sekuba atau pakai kompresor atau bisa juga pakai pompa PCP biasa tapi memang harus benar-benar cepat oke seperti itu ya teman-teman sudah paham sampai sini itu untuk perawatan tabunya nah untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini kupler jadi tinggal dicolokkan saja untuk keselang pompanya kalau manometer ini juga ada di sebelah kiri kalian bisa lihat tekanan angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa oke seperti itu ya teman-teman nah untuk chambernya untuk chambernya ini sudah menggunakan chamber monolet dari band Dural seri 6 pembuatan semi-sensi dalemannya masih menggunakan daleman baja ya teman-teman nah ini untuk chambernya pakai chamber Dural seri 6 pembuatan semi-sensi untuk popornya sudah menggunakan popor lipat ya arahnya ke sebelah kiri ya teman-teman nah ini untuk setelan powernya juga ada di dalam oke seperti itu ya teman-teman popornya pakai popor GTR bisa maju dan mundur juga oke mantep untuk harganya teman-teman untuk harganya predator lokacaya ini lagi ikut promor nama dan sel ini kalau pengen beli unitnya aja harganya cukup 4.200.000 rupiah saja kalian dapat bonus tas tali sadang gantuan peluru peluru tes magajian perdam sama STKS dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku ya teman-teman kalau beli paket full set ini cukup menjadi 4.900.000 rupiah saja kalian dapat tambahan pompa HMS baterai 10.000 PSI teleskop gamu ukuran 39x40 free peluru satu kali yang cocok dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah saja Papua NTT sama Maluku ya teman-teman tenang saja untuk 3 wilayah tersebut nanti kalian dapat subsidi untuk ongkirnya oke seperti itu untuk harga predator lokacaya sampai sini paham ya teman-teman untuk predator lokacaya dia yang paling intim paling inti ya teman-teman menggunakan laras polimek oke chambernya masih pakai chamber dural seri 6 pembuatan semi-sensi oke mantap lanjut kita ke unit selanjutnya oke unit selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin bocah predator arjuna ya teman-teman arjuna ini juga sangat spesial sekali ya teman-teman spesialnya ini di bagian mana di bagian chambernya ya teman-teman ini chambernya dia menggunakan chamber monolet dari band dural seri 7 pembuatan masih semi-sensi tapi dalemannya udah pakai daleman stainless ya teman-teman dan spesial lagi dia menggunakan pairnya pakai permizumi mantap banget ya teman-teman nah ini pairnya pakai permizumi warna biru oke mantap sekali ya teman-teman yang bikin spesialnya bedanya dengan yang predator lokacaya ini ya teman-teman pembuatannya dari bahannya lebih bagus yang predator arjuna kalau larasnya ya teman-teman larasnya memang lebih bagus yang pakai predator lokacaya dari segi pembuatannya ini bagus yang arjuna ya teman-teman harganya ini juga sama ya teman-teman nah untuk larasnya ini menggunakan laras spesial dari CV Asodor panjang laras kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman nah untuk pelurunya yang cocok ini juga sama menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green jadi ini cocok sekali buat big game buat small game pun juga oke sekali ya teman-teman nah ini pelurunya menggunakan peluru Hercules oke mantap seperti itu ya teman-teman untuk perawatan laras juga sama ya teman-teman perawatan larasnya seperti biasa yang penting jangan digontak-ganti untuk pelurunya kalau sudah cocok Hercules pakai Hercules terus oke seperti itu ya teman-teman nah untuk tabungnya ini tabungnya sudah menggunakan tabung bocap tabung 500 cc kapasitas sama nanginya ini ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelah paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya ya teman-teman setelah paling irit buat jarak 10-15 meteran saja ya teman-teman buat jarak-jarak dekat setelah paling irit kalau pengen setelah yang buat jarak jauh memang setelah powernya harus ditambahin lagi seperti itu ya teman-teman nah untuk pengisian anginnya dia sudah menggunakan mini coupler juga manometer ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya oke mantap seperti itu ya teman-teman untuk popornya dia juga sudah menggunakan popor lipat untuk setelah power juga ada di sebelah dalam ya teman-teman kalau pengen nambahin power diputer saja pakai obeng mantap seperti itu nah ini penampakan dari sebelah kiri ya teman-teman untuk triggernya sudah menggunakan trigger match sudah ada safety trigger di chambernya kalau dorong ke kebelakang ya teman-teman nah kebelakang dia otomatis kunci kalau ke depan dia normal lagi ya oke mantap ini dia penampakan unit senapan angin bocah predator Arjuna ini oke untuk harganya teman-teman untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja ini harganya cukup 4.200.000 rupiah saja kalian dapat tambahan tas tali sadang gantuan peluru-peluru tes menggajiin perdam sama STX tentunya sudah free ongkir kecuali 3 wilayah saja Papua NTT sama Maluku ya teman-teman 3 wilayah tersebut nanti dapat subsidi untuk ongkirnya oke mantap seperti itu ya teman-teman kalau pengen paket full set ini cukup menjadi 4.900.000 rupiah saja kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamu ukuran 39x40 free peluru satu kaleng yang cocok dan juga tentunya sudah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku ya teman-teman oke itu untuk harga Unisna Panengin Boca Predator Arjuna ya teman-teman sekali lagi yang membedakan dengan Predator Lokajaya kenapa harganya sama ya teman-teman yang membedakan ya untuk Predator Lokajaya untuk laras ya memang lebih oke Predator Lokajaya pakai laras polimek kalau dari segi pembuatan ya teman-teman ini lebih bagus yang pakai Predator Arjuna banyak juga lebih oke yang Predator Arjuna ya teman-teman dalamannya sudah stainless pairnya pun juga sudah menggunakan Permizumi pokoknya tergantung skill Anda semuanya lah ya teman-teman semua senapan angin untuk akurasinya juga oke tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman kalau buat long rank ini juga sudah mantep sekali oke seperti itu kita lanjut ke unit yang selanjutnya oke teman-teman yang selanjutnya ya teman-teman ini yang paling oke di harga 4 jutaan ya teman-teman kalian sudah dapat unit senapan angin Boca Predator Rinjani full CNC ya teman-teman mantep banget ini pembuatannya sudah full CNC ya teman-teman jadi kerapihannya dan juga dalamannya ini juga sangat-sangat mantep sekali ya teman-teman nah ini Predator Rinjani untuk larasnya ya teman-teman ini 11-12 dengan unit senapan angin Boca Predator Arjuna ya teman-teman untuk larasnya seperti 11-12 dengan Predator Arjuna tapi pembuatannya memang lebih mewah yang Rinjani ya teman-teman mantep banget untuk Predator Rinjani ini dia menggunakan laras pilihan juga laras spesial pokoknya dari CVS Odor panjang laras kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman untuk pelurunya yang cocok ini bagiannya peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain juga ya teman-teman buat berburu big game ini juga sangat oke sekali buat small game buat long rank ini juga sangat-sangat oke sekali ya teman-teman mantep banget untuk larasnya ini 11-12 dengan unit senapan Boca Predator Arjuna oke seperti itu nah untuk tabungnya teman-teman untuk tabungnya dia menggunakan tabung Boca tabung 500 cc kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman ini ketiga unit ini tabungnya menggunakan tabung Boca tabung 500 cc semuanya oke untuk pengisian anginnya dia sudah menggunakan mini koplar jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya untuk manometer juga ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya ya teman-teman nah untuk chambernya untuk chambernya ini dia sudah menggunakan chamber monolet dari bandural seri 7 pembuatan sudah full cnc ya teman-teman untuk dalemannya sudah menggunakan dalemen stainless dan juga pairnya pun juga sudah menggunakan pair mizumi mantep sekali ya teman-teman pairnya sudah menggunakan pair mizumi untuk tarikannya ini juga sudah menggunakan tarikan seat lever bisa juga dipakai in magazine dan juga bisa pakai single shot oke mantep sekali ya teman-teman nah ini dalemannya sudah pakai dalemen stainless pembuatan sudah full cnc ya teman-teman untuk pairnya pun juga sudah menggunakan pair mizumi jadi buat big game juga oke buat small game pun juga oke pokoknya pair mizumi dari cvs sodor rekomendasinya ya memang warnanya yang biru langit ya teman-teman jadi dia itu tidak terlalu keras tapi untuk powernya bisa keras ya teman-teman jadi buat irit pun juga masih oke kalau yang pakai yang oran atau yang merah wah itu sangat keras sekali nah itu buat big game ya teman-teman kalau yang ini bisa buat big game bisa juga buat small game oke seperti itu ya teman-teman nah untuk popernya ini sudah menggunakan poper lipat untuk setelan powernya pun juga ada di dalam muternya pakai obeng ya teman-teman nah untuk popernya menggunakan poper segitiga semuanya oke mantep ya teman-teman oke ya teman-teman nah untuk predator regen ini teman-teman untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja ini harganya cukup 4.300.000 rupiah saja kalian dapat bonus tas talis ada yang gantungan peluru-peluru tes magajin perdam sama STKS dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah saja Papua NTT sama Maluku ya teman-teman itu 3 wilayah tersebut nanti dapat subsidi untuk ongkirnya oke mantep seperti itu ya teman-teman kalau beli paket full set ini cukup menjadi 5.000.000 rupiah saja ya teman-teman harga 5.000.000 rupiah kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamu ukuran 39x40 free plurus atau kaleng yang cocok dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku ya teman-teman nah itu untuk 5 juta dapat tambahan pompa HMS teleskop gamu ukuran 39x40 free plurus 1 kaleng yang cocok oke mantep itu dia untuk harga unit senapan angin bocah Predator Rinjani ketiga unit ini nah untuk pembuatannya yang paling spesial ini Predator Rinjani ya teman-teman udah pakai full CNC ya mantep banget kalau Predator loka J.A. menggunakan laras polimek bedanya dengan Arjuna ya pembuatannya memang lebih rapi Arjuna bahannya juga lebih bagus Arjuna tapi larasnya lebih bagus loka J.A. kalau Predator Arjuna dengan Rinjani ya Predator Rinjani pembuatannya lebih oke lagi menggunakan full CNC oke seperti itu sampai sini paham ya teman-teman kalau belum paham silahkan nanti WA ke nomor admin saya oke mantep seperti itu terima kasih kita bahas yang lainnya lagi oke ya teman-teman nah itu dia perbedaan tiga spek ketiga unit ini ya teman-teman kalau yang belum bantuan tentang speknya ya nanti langsung WA saya ke admin saya admin 123 saya yang pegang semuanya ya teman-teman nah kalau pengen order juga langsung hubungi admin saya pembayaran bisa COD bayar di tempat bisa juga transfer langsung lunas kalau untuk tiga wilayah tadi Papua NTT sama Maluku kalau pengen COD ya teman-teman nah itu nanti ada DP minimal 300 ribu oke seperti itu saatnya kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setular salam setopis salam seder dan save ya sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat save ya sodor sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax